yes welcome back to kelas invest terima kasih teman-teman thank you thank you and thank you like comment subscribe ya terus tetap hari ini kita akan membahas koin koin terbaik cryptocurrency and ada request dari salah satu username YouTube ini ya Bang bahas AVE Oke kita coba apa secara teknikal ya dengan project yang bersama metik tapi kenapa metik yang to the moon duluan daripada si AVE ini kalau kita lihat secara sekilas AVE masih dalam tahap setwis ya dari tahap konsolidasi jadi dia bergerak antara resisten dan support yang terbut let's go kita langsung aja ke trading view biar keadaan jelas semuanya oke anyway don't trade keep invest keep chuan and keep hold hoax oke don't fomo Oke jadikan analisa-analisa sebagai cara untuk entry temen-temen jangan fomo ya temen-temen and ini bukan hoax ini analisa jadi bisa salah bisa benar kita bisa memprediksi namanya juga memprediksi ya bisa salah bisa benar tapi kita harus bisa menganalisa don't fomo and don't trade and keep chuan Oke kita lihat ke AV usdt tethering secara daily secara tadi sudah saya buatkan disini resistennya ini resistennya dan disini adalah supportnya bagi yang belum tahu Bang kok bisa buat support dan resisten disitu seperti biasa teman-teman saya buat karena disitu banyak-banyak pantulan dan banyak ada breakout ya breakout ada pantulan 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 dan kita lihat yang ini ya Apakah itu dia akan memantul lagi kesini atau break out Oke nah kita coba kita analisa intinya adalah jika candle harian ini itu dia bisa menembus resisten ini ya kemungkinan akan naik dan sedikit untuk untuk retest dulu ya teman-teman ya jadi dia kemungkinan akan naik dulu lalu retest baru dia melanjutkan kenaikannya target selanjutnya target selanjutnya diberapa nanti kita akan kita tahu ya jadi yang harus dilakukan av adalah dia harus breakout dari resisten yang ada di sini ya di resisten di area 465 US dollar ketika dia breakout dan dia bisa ke inilah teman-teman itu kemungkinan jadi kemungkinan dia bisa melanjutkan ke arah ini nanti yang penting adalah dia bisa breakout dan di test dulu ya itu satu hal yang penting untuk dilakukan untuk melanjutkan rally nya avusdt coba kita buat sebuah Fibonacci seperti biasa teman-teman ya ini kan sideways dia sideways masih bergerak di rentang dengan resisten dan support kita buat sebuah Fibonacci seperti biasa teman-teman oke kalau kita lihat di Fibonacci yang terbentuk ini jadi kemungkinan kalau enggak dia breakout itu bisa dia membentuk double top ya teman-temannya kalau dia nggak bisa breakout dia potensi untuk membuat double top ya kalau sudah membentuk double top adalah adanya reversal ke bawah ya temannya ke downtrend kalau misalnya dia tidak bisa menembus resisten ini 465 US dollar kemungkinan dia akan turun ke sini ya Kak turunnya bisa sampai sini ya atau dia turunnya saya cuma di area 386 US dollar teman-teman kalau saya inginnya di 386 US dollar aja biar enggak ke bawah lagi jadi dia langsung naik breakout gitu teman-teman turunnya mungkin ke sini baru dia ke atas ini teman-teman itu kalau kemungkinannya ya bisa dimantul karena disini 386 US dollar itu area Fibonacci Golden Fibo teman-teman jadi kalau dia berhasil mantul di sini nanti kemungkinan bisa melanjutkan breakout ke area 533 US dollar teman-teman nah untuk targetnya berapa kita coba untuk target terdekatnya adalah target terdekatnya hanya segini kita coba antar risk test and support tertarik ini ya targetnya itu di 624 teman-teman untuk target terdekat itu di 624 teman-teman ya 611-624 ya di 624 ya di 624 untuk target yang yang berdekat teman-teman kalau target yang longnya sih ini hanya gambaran aja ya teman-teman di kalau memangnya bisa long ya sekitar berapa ya 984 US dollar tapi itu nanti ya teman-teman ya yang terpenting adalah kita harus bisa record dulu resistant di area 465 US dollar ini kalau dia bisa menembus kemungkinan untuk rally lagi teman-teman menguji di 624 US dollar teman-teman gitu oke see you